Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas tentang jenis-jenis dari EM4 Mungkin sobat sudah tidak asing dengan EM4 ini ya sobat ya Nah pada video kali ini kami akan coba membahas tentang jenis-jenis EM4 dan juga fungsinya serta bagaimana cara penggunaannya Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Yang pertama ini ada EM4 dengan botol berwarna pink Yaitu EM4 untuk perikanan dan juga tambak Kemudian ada yang botol berwarna coklat Ini adalah EM4 untuk peternakan Sementara yang botol kuning disini adalah EM4 untuk tanaman atau untuk pertanian Dan yang terakhir ada EM4 yang berwarna putih biru Ini adalah untuk pengolahan limbah dan toilet Nah sebelumnya kita coba bahas tuh ya sobat ya Sebenarnya EM4 itu apa Jadi EM4 ini adalah bakteri fermentasi ya sobat ya Ini bisa sobat lihat yang untuk tanaman Ini adalah bakteri fermentasi Untuk menyeburkan tanaman dan menyehatkan tanah Dan juga biasanya EM4 ini biasa digunakan untuk pembuatan pupuk atau bukasi Buk baik itu bukasi padat ataupun bukasi cair Nah ini detailnya bisa langsung sobat lihat Supaya lebih cepat ya sobat ya Dan ini adalah komposisinya Dari EM4 pertanian atau untuk tanaman Mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin melihat lebih jelas Dan juga disini ada kegunaannya Yaitu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi Memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat atau bukasi Menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman Dan menyehatkan tanaman Nah petunjuk penggunaannya bisa sobat lihat disini Ini untuk pembuatan pupuk organik bukasi padat dan juga bukasi cair Bisa sobat lihat disini Dan ini adalah dosisnya Mungkin bisa sobat pause di bagian sini ya Supaya lebih jelas jika ingin melihatnya Nah kemudian untuk EM4 yang untuk perikanan dan juga tambak Ini bisa sobat lihat detailnya disini Jadi EM4 perikanan dan tambak ini Merupakan kultur organisme yang menguntungkan Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air tambak dan meningkatkan produksi udang dan ikan Dan ini adalah kandungannya ya sobat ya Dalam EM4 perikanan ini Disini juga ada keterangan manfaatnya Yang pertama yaitu memperbaiki mutu air tambak Yang kedua menguraikan bahan-bahan sisa pakan Kotoran ikan atau udang menjadi senyawa organik bermanfaat Yang ketiga menekan mikroorganisme patogen Yang keempat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan atau udang Yang kelima menekan hama dan penyakit yang ada dalam tambak Dan aturan pakaiannya bisa sobat lihat disini Nah kemudian kita beralih ke EM4 yang untuk peternakan Ini dia keterangannya atau komposisinya bisa sobat lihat Dan untuk kegunaannya bisa sobat lihat disini Nah ini untuk peternakan ya sobat ya Bisa untuk peternakan ayam, bebek, burung dan yang lainnya Kegunaannya bisa sobat lihat disini Yang pertama menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak Yang kedua memperbaiki kesehatan ternak Yang ketiga meningkatkan mutu daging ternak Yang keempat menurunkan kadar gas amoninya pada kotoran ternak Yang kelima mengurangi stres atau ketegangan ternak Kemudian mencegah bau tidak sedap pada kandang dan kotoran ternak Dan juga mengurangi jumlah lalat dan serangga pada ternak Untuk petunjuk penggunaannya bisa sobat lihat disini Ini ada untuk air minum ternak, ada untuk pakan ternak Dan juga ada untuk mencegah bau pada kotoran atau kandang ternak Nah yang terakhir ada em4 untuk pengolahan limbah atau toilet ya sobat Ini untuk detailnya bisa langsung sobat lihat Supaya mempercepat video ini Sobat bisa langsung mempause nya saja ya sobat Dan untuk manfaatnya atau kegunaannya bisa sobat lihat ini Dan ini aturan pakainya Ada untuk septic tank atau got Dan juga untuk menghilangkan bau Serta untuk pengolahan limbah organik cair Dan pengolahan limbah organik padat Nah sekarang langsung saja kita coba buka ya sobat Seperti apa bentuk dari em4 ini Ini yang untuk tanaman ya sobat ya Atau untuk pertanian Kita coba buka Ini dia warnanya seperti ini Berwarna coklat agak-agak kehitaman Serta memiliki aroma yang khas ya sobat ya Mungkin sobat sudah tidak asing dengan aromanya Em4 ini Nah sekarang kita coba buka untuk em4 yang toilet ini Atau untuk limbah Nah ini sobat ya Jadi warnanya sama saja sebenarnya Tidak ada perbedaan kalau dilihat disini Serta aromanya juga sama saja ya sobat ya Nah mungkin itu dia sobat ya sedikit penjelasan Dari em4 ini Jenis-jenisnya dan juga fungsinya Disini ada 4 jenis em4 Dengan fungsi yang berbeda-beda yaitu untuk peternakan Perikanan Untuk pertanian dan juga untuk pengolahan limbah atau toilet Mungkin jika sobat ingin membelinya bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat Atau bisa juga membelinya secara online Sudah banyak juga yang menjualnya di toko-toko online Seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga yang lainnya Nah sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh